Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menyelamatkan data WhatsApp yang diblokir oleh WhatsApp. Ya, banyak penyebab yang menjadikan WhatsApp kita bisa diblokir permanen seperti ini. Dan walaupun sudah meminta tinjauan, tetap saja terkadang untuk WhatsApp tidak bisa lagi menjadi aktif alias diblokir permanen. Nah, untuk menyelamatkan data penting yang ada di dalamnya seperti chat, gallery, ataupun voice note, ada cara yang mudah yang bisa kita lakukan. Ya, langkah pertama silakan klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian di sini kita lihat ada daftarkan nomor telepon baru. Di HP lain mungkin ada tulisan keluarkan akun ya. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu daftarkan nomor telepon baru dan juga keluarkan akun. Tinggal silakan kalian klik saja. Kemudian setelah itu silakan daftarkan nomor telepon baru. Nah, kita akan diarahkan ke menu seperti ini ya. Untuk data sebenarnya masih tersimpan di dalam WhatsApp ini. Kemudian pilih setuju dan lanjutkan. Kemudian sekarang kita di sini diharuskan untuk login menggunakan akun WhatsApp yang lain. Ingat, jangan menggunakan WhatsApp yang sudah terblokir, karena nggak mungkin lagi bisa masuk. Kita masukkan nomornya. Kemudian masukkan kode verifikasinya. Berikutnya, pilih lanjut. Izinkan. Berikutnya, tunggu untuk pencarian data WhatsApp yang tadi telah terblokir. Oke, jika sudah ketemu, lalu pilih pulihkan. Tunggu hingga proses restore data berhasil. Pilih lanjut. Oke, sudah berhasil masuk. Dan sekarang kita lihat untuk datanya. Mantap sekali. Semua datanya kembali seperti semula. Jadi, data-data penting yang ada di dalamnya tidak akan terhapus. Dan bisa dipulihkan dengan menggunakan nomor yang lain. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk mengamankan data WhatsApp yang diblokir oleh WhatsApp secara permanen. Dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.